Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, hingga 24 Januari 2023, jumlah masyarakat yang sudah divaksinasi dosis 3 sebanyak 69,23 juta orang dan kemudian vaksinasi dosis 4 sebanyak 1,23 juta orang. Masyarakat diminta untuk tetap melakukan vaksinasi guna mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Masyarakat diminta untuk tetap melakukan vaksinasi dosis 4 sebanyak 2,24 juta orang atau 87,02 persen dari total target tasaran vaksinasi. Sementara, vaksinasi dosis 2 mencapai 165,2 juta orang. Untuk capaian dosis 3, 69,27 juta orang dan vaksinasi dosis 4, 1,23 juta orang. Perintah sendiri telah meretapkan sasaran vaksin sebanyak 234,66 juta orang yang terdiri atas tenaga kesehatan, lansia, petugas publik, masyarakat rentan, dan masyarakat umum termasuk anak-anak usia 12 hingga 17 tahun. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Terima kasih. Terima kasih.